Para ikhwan akhawat, yang saya muliakan Di sini Rasulullah dalam membimbing pertama itu mengatakan Ya Allah, tolong berilah makin bertambah ilmu saya satu Sesudah ilmu banyak, kita menghadapi satu hidup dan kehidupan Berarti kita ingin hidup, untuk bisa hidup Kehidupan kita harus baik, mudah, lapang, lancar Maka dituntun oleh Rasulullah Lapangkan di dalam rezeki saya Cukup? Tidak cukup Minta berkah Berilah berkah Dengan apa-apa yang telah engkau berikan kepada saya Ya Allah Konci berkah Ini ngaji lagi nih Bayar, bayar, bayar Itu untuk khol, untuk saya belum Ya Konci daripada berkah Ya Sesudah di dalam pengertian tadi Ya Allah, Ya Godim Ada kekuatan Ada kekuatan Pada saat kita memenuhi keinginan kita Pada saat kita ingin memilih Apa yang menjadi kesenangan kita Apa itu busana, makanan, apapun, apapun Kuncinya adalah Untuk mengetahui Mana yang bermanfaat Mana yang tidak bermanfaat Sudah dihitung? Sudah Ngetung tok Narek-narek Ngetung tau jumlahnya Gak dapet persentase Ini namanya Nopo Kiai apes Kiai sial Tau Dalam memilih itu tau Mana yang bermanfaat Mana yang saya butuhkan Bukan pokok tinggal membeli Banyak Coba lihat Begitu membeli Menggepu-gepu Sampai di rumah Dibiarkan Ya Nanti Sesudah dipakai Dua kali Tiga kali Sudah merasa Tidak mempunyai baju lagi Dan tidak akan dipilih Ya Apalagi mau pergi ke manten Semua satu lemari Dikeluarkan Semua Saya akan-akan tidak punya baju Apalagi perempuan Bocok-bocok Siapa yang tau Itu lama itu baru Gak ada yang tau kok Tapi memang hatinya terdinding Oleh Allah Dia lupa Memegang uang banyak Sudah dilupakan Oleh Allah Beli pokoknya Mampu Sudah Reziki Allah itu Sudah dianggap Tidak ada artinya Beli ini Beli ini Makanan ini Sampai di rumah Itu menunjukkan Itu menunjukkan Tidak mendapat berkah Tidak dinauni Dan dilindungi oleh Allah Pilih Mana yang bermanfaat Mana yang saya butuhkan Mana yang baik Ini Kalau sudah mencukup Rezekinya Jadi orang kaya Cukup Tidak Ditonton Dibimbing oleh Rasulullah Wa ja'alni Mahbuban Fikulub Ya ibadid Jadikan saya Ya Allah Dicintai Disenangi Di dalam hati-hati Mereka-mereka ini Kaya Cukup Hidup semuanya Coba lihat dalam Perumahan-perumahan Kaya ini Hidup sendiri-sendiri Sudah habis Semua berkah itu Tidak tahu Tidak kenal Sama tetangganya Kadang-kadang Ada kemantin pun Tidak diundang Mati pun Tidak tahu Coba Kalau ditanyakan Mana yang dinamakan Tetangga Yang disebut oleh Rasulullah Mana Tidak kenal Tidak tahu Apalagi saling mengerti Habis Coba Perumahan-perumahan Kampung Ya Dengar gorengan Pindang Ikan nasi Eh Goreng apa Ikan nasi Mau ya Nih Minta Apa Saya kehabisan lombok Kehabisan gula Ada Pahala-pahala Ikhlas Seperti itu Justru itu Besok yang menjadikan Masuk surga Tidak terasa Di perumahan Habis Kamu tidak Perasa Diambil dalam setiap sudut Oleh Allah Makin berkurang Itu Jangan merasa Senang Tapi tanya Sekarang Sama perumahan-perumahan Itu Tanya Begitu pandai Dan hebatnya Bikin perumahan Mewah-mewah Hebat-hebat Tapi kenapa Makam kuburan Dia tidak bikin Kebanyakan Kuburan Malah dikubur Ke kuburan umum Kuburannya Orang desa Di antar Dari rumah sakit Ke rumahnya Sebentar Baru diangkat Tetangga Tidak tahu Bukan sekadar Saya ini Jadi perhatian Mereka Ya Allah Tapi Jadikan saya Ya Allah Mulia Dan menjadi Orang Yang lain Daripada Yang lain Di pandangan Mereka Didudukkan Kamu sebagai Orang yang Sukses Didudukkan Sebagai orang Yang sukses Yang dicintai Yang dipandang Kamu jadi Kiai Didudukkan Sebagai Kiai Dan disepuhkan Jadi Kiai Ayo Wa azizan Fi uyunihim Dudukkan Disini Baru kita Berbicara Bagaimana Syukurnya Orang yang Sukses Yang kaya Bagaimana Syukurnya Orang alim Bagaimana Syukurnya Orang yang Ma'rifat Bagaimana Syukurnya Orang yang Dekat Sama Allah Semua Ada cara Sendiri Sendiri Ingin tahu Bayar Pengajian Berikutnya Biasa Nonton film Kalau lagi Ramai-ramainya Bersambung Yang Ya kan Gitu Rugi Sponsor Sudah Wa azizan Fi uyunihim Saya ngomong Begini Ini Saya dudukkan Kamu kaya Gimana Terhormat Kamu Sebagai orang Imam khusus Kiai Bagaimana Monggo Yang bisa Jangan Kena Penyakit Hubut Takod Wajah Habis Kalau Kamu Sudah Semua Ini Seperti Ini Apa Yang Diminta Wajah Alni Wajian Fi Dunya Wal Akhirah Jadikan Saya Ya Allah Mempunyai Kedudukan Yang Termuka Di Dalam Dunia Dan Akhirat Di Dunia Gak Enak Kalau Dia Gak Dateng Gak Enak Kalau Dia Gak Mimpin Gak Enak Kalau Dia Gak Yang Berdoa Gak Enak Kalau Dia Gak Fatihah Sudah Dijadikan Tua Gak Enaknya Itu Karena Cintanya Bukan Karena Kekayaannya Bukan Karena Lagi Duduk Sebagai Menteri Sebagai Gubernur Wakil Gubernur Bupati Eh Itu Ada Masa Lima Tahun Kok Ada Seorang Kiai Seorang Sepuh Kadang-kadang Terpengaruh Hormat Muliakan Tapi Jangan Larut Bagaimana Seorang Alim Seorang Ulama Cara Mendudukkan Dirinya Di Antara Mereka Bagaimana Minta Sudah Begitu Naik Apa Permintaannya Orang Yang Paling Dekat Ya Allah Disisimu Disini Ditembak Allah Ta'ala Dengan Memanggilnya Nunduk Pejamkan Mata Pusatkan Pikiran Dengan Hatinya Jadi Satu Disini Ketahuan Seberapa Husyuk Seberapa Hudur Seberapa Hudur Seberapa Merasata Zellul Kepada Allah Disitu Kelihatan Karena Saat Itu Memanggil Allah Ya Khasiran Nawal Baik Ya Allah Yang Banyak Di dalam Memberi Apapun Ya Hassan Al Fi'al Wai Allah Yang Bitu Baik Dalam Menjawab Memberi Perbuatan Perbuatannya Kepada Kami Yang Memohonnya Ya Ko'iman Bila Zawal Engkau Tetap Berdiri Tegak Tanpa Berubah Ya Mubian Bila Misal Engkau Yang Memolai Semua Tanpa Ada Contoh Ya Kenapa Kok Nama-nama Ini Kau Disebut Ya Dikembalikan Itulah Engkau Ya Allah Dan Engkau Begitu Kuat Ya Allah Begitu Kuat Tanpa Goyak Apapun Dan Engkau Ya Allah Sebagai Pemula Pencipta Saya Adalah Ciptaan Ya Allah Cintamu Sekarang Itu Lagi Keadaan Begini Dengar Lihat Berilah Saya Ya Allah Makanya Banyak Saya Lihat Ya Kebanyakan Meriku Apa Makom Doa Yang Sebetulnya Itu Harus Biljazmi Dengan Mantap Memohon Kepada Allah Semoga Ya Ngomong Kita Menginginkan Begini Mengharapkan Ini Itu Ini Itu InsyaAllah InsyaAllah Yang dikatakan Tidak Tepat Pada Saat Berdoa Udu'uni Astajiblakum Biljazmi Karena Allah Ta'ala Juga Biljazmi Disini InsyaAllah Itu Disini Jangan Dibawa Itu Mentah Lagi Memohon Memohon Kita Ingin Bangsa Dan Negara Ini Anu Anu InsyaAllah Allah Ta'ala Akan Mengabulkan Mentah Lagi Semoga Allah Ta'ala Melihat Mendengarnya Mengabulkannya Loh Gitu Jangan Baga InsyaAllah Itu Disini Lihat Berbeda Pembahasan Imam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam Rahimahullah Tentang InsyaAllah Lihat dalam Syarah Risalah Tulku Syiriyah Bukan Tempatnya Banyak kan Begitu kan Kadang-kadang Orang Hari Gitu Kita Menginginkan Ini Ini Itu Ini InsyaAllah Akan Berhasil Loh Mentah Lagi Disini InsyaAllah Oke You understand Biasa Anak murid Anak pondok Pengen tak rapi Terus Apa Disini Falakal Hamdu Dikembalikan Ke Allah Segala puji Bagimu Walakal Minna Semua Anugerah Kepunyaanmu Walakas Syaraf Ala Kulli Hal Sudahlah Dalam Keadaan Apapun Saya Ya Allah Engkau Beri Tidak Engkau Beri Saya akan Duduk Di Mahkum Syapur Atau Mahkum Sabar Walakas Syaraf Kemuliaan Kepunyaanmu Mulyakan Saya Disisi Kamu Ya Allah Kalau sudah Mulia Disisi Kamu Orang Lain Akan Melihatnya Senang Kalau Sudah Senang Tentu Akan Mengalir Akan Dimudahkan Oleh Allah Karena Hubungan Enak Ini Kata Rasulullah Baca Baca Tiga Tiga Sesudah Salat Sampai Saya Tulis Termasuk Doa Yang Nomor Dua Sudah Faham Sudah Mau Apa Berapa Jumlahnya Berani Saya Siapa Siapa Yang Gak Dapet Kalau Dapet Gak Berani Sampai 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 Terima kasih.